Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semua orang sepakat bahwa penyakit-penyakit berikut ini adalah penyakit yang menyumbangkan tingginya angka kematian manusia di dunia Penyakit tersebut adalah 1. Penyakit jantung Penyakit jantung adalah kondisi ketika bagian jantung yang meliputi pembuluh darah jantung, selaput jantung, katuk jantung, dan otot jantung mengalami gangguan 2. Hipertensi Hipertensi adalah pengertian medis dari penyakit tekanan darah tinggi Kondisi ini dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa jika dibiarkan 3. Diabetes mellitus Diabetes mellitus didefinisikan sebagai suatu penyakit atau gangguan metabolisme kronis dengan multi etiologi yang ditandai dengan tingginya kadar gula darah disertai dengan gangguan metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein sebagai akibat insufisiensi fungsi insulin 4. Stroke Stroke adalah kondisi yang terjadi ketika pasokan darah ke otak mengalami gangguan atau berkurang akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah Tanpa pasokan darah, otak tidak akan mendapatkan asupan oksigen dan nutrisi sehingga sel-sel pada sebagian area otak akan mati Kondisi ini menyebabkan bagian tubuh tertentu tidak akan bisa dikendalikan oleh otak yang rusak dan tidak dapat berfungsi dengan baik Dari banyaknya penyakit tersebut, beberapa orang mungkin belum tahu jika salah satu penyebabnya adalah obesitas Berdasarkan data WHO di tahun 2016 ada sekitar 650 juta penduduk usia dewasa yang mengalami obesitas Sementara di tahun 2020 ada sekitar 39 juta anak usia di bawah 5 tahun yang menderita obesitas Obesitas dapat terjadi apabila manusia menumpuk banyak lemak di dalam tubuh Hal ini terjadi jika kalori yang didapatkan ketika makan melebihi kalori yang dikeluarkan oleh tubuh Kebutuhan kalori setiap manusia berbeda-beda bergantung dari usia, jenis kelamin, berat badan, juga aktivitas sehari-hari Semakin aktif kita, maka semakin banyak kalori yang dibutuhkan Apabila sempat makanan kita melebihi dari kalori yang dibutuhkan oleh tubuh maka makanan-makanan tersebut akan ditumpuk dan disimpan di dalam tubuh dalam bentuk lemak Lemak-lemak inilah yang akan diubah menjadi energi saat tubuh kita kekurangan kalori Namun, apabila simpanan lemak itu terlalu banyak tentu saja akan sangat berbahaya Setiap waktu pembuluh darah kita menggelarkan darah ke seluruh tubuh Namun, ketika tubuh kelebihan lemak akan muncul yang namanya pelak yang akan membuat pembuluh darah kita menjadi tersumbat dan pada akhirnya akan terjadi berisiko terkena serangan jantung, hipertensi, diabetes, stroke, dan penyakit-penyakit lainnya Tapi, obesitas bukanlah akhir dari dunia Kita bisa melakukan upaya-upaya untuk terhindar dari obesitas Berikut adalah tips untuk terbebas dari obesitas 1. Berbanyak aktivitas fisik atau olahraga Dengan olahraga, tubuh akan membutuhkan lebih banyak kalori sehingga akan menambah kalori yang keluar Selain itu, berolahraga juga dapat membakar lemak yang menempel di tubuh 2. Rutin berpuasa atau mengatur pola makan Dengan berpuasa, tubuh tidak memiliki energi yang digunakan untuk beraktivitas sehingga tubuh akan membakar lemak untuk diubah menjadi energi 3. Kurangi aktivitas bermalas-malasan Semua orang mungkin menyukai rebahan Tapi, dengan sedikitnya aktivitas fisik Kalori yang dibutuhkan tubuh juga akan sangat sedikit Sehingga lemak membandel pun juga akan sulit untuk terkikis Jadi, bukan hanya rokok saja yang membunuhmu Tapi, obesitas juga membunuhmu Salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh